Pemerintah Kepempatan Aceh Singkil mulai menyeluruhkan bantuan untuk korban banjir di desa Rantau, Gedang, dan Teluk Rumbia. Kedua desa ini merupakan desa terparah terkena dampak banjir dari 14 desa yang terhadap banjir di Kecamatan Singkil. Akses jalan darat untuk menuju kedua desa tersebut putus total. Ketugas dari Dinas Sosial Aceh Singkil terpaksa menggunakan dua kapal nelayan untuk menyalurkan sembako, perlengkapan ibadah, dan pakaian sekolah untuk anak-anak. Pagi berbanjir ini sebuah bangunan sekolah dasar dan puskesmas juga ikut rendam. Sejumlah warga mulai terserang penyakit seperti gata-gata dan diari. Dari Aceh Singkil, Mama Studi melaporkan untuk Aceh Video.